Tiga anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Purworejo, Jawa Tengah ditemukan tewas tenggelam di sungai desa setempat. Pasca kejadian, proses pencarian korban berlangsung hingga malam hari. Pencarian korban tenggelam oleh tim BPBD beserta TNI Polri dan relawan serta warga berlangsung hingga malam hari saat hujan deras. Korban diketahui bernama Muhammad Ramdhani 9 tahun, Nahla Ceta Aprilio 9 tahun, dan Mufit Koirul Naja 11 tahun yang seluruhnya warga Dusun Sawangan Desa Jati, Kecamatan Bender Kabupaten Purworejo. Ketiganya masih duduk di bangku sekolah dasar. Awalnya salah satu warga melihat satu dari tiga korban dalam kondisi tewas mengapung di sungai. Setelah dilaporkan ke petugas kepolisian setempat, pencarian pun dilakukan atas dua korban lainnya. Diduga ketiga korban tenggelam saat bermain di sungai. Nah ya, kemudian kalau dari beberapa kajian teman-teman di lapangan ya mungkin awalnya saya tolong-menolong gitu. Kemudian akhirnya terjebut semua dan di JKW yang sama juga ketika-ketika yang meninggal. Kemudian dari tim dan pokok minjang, termasuk IBD, telah menyerahkan dari para korban ke keluarganya untuk di makam kampus agama musimnya. Karena memang menjadi lakalut, artinya tidak ada tanda-tanda yang menciptakan. Imbuan masyarakat, Pak, di saat musim hujan seperti ini, Pak? Yang jelas terkait dengan kondisi saat ini, kita harus hati-hati. Apalagi di musim hujan saat ini, anak-anak memang agak, apa namanya, agak penasaran. Dan kondisi yang ada, kemudian untuk mandi dan kami imbau untuk orang-orang lebih waspada, lebih hati-hati dalam rangka untuk memantau anak-anaknya, sehingga harapannya tidak terlalu lagi seperti ini. Setelah seluruh korban ditemukan, jenazahnya langsung dipulangkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Warga dihimbau untuk lebih mengawasi anak-anaknya bermain saat musim hujan seperti saat ini. Dari Purworejo, Johar Toyo, INews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.